Afid dari Banjarnegara, Dewa Riyors Jawa Tengah, Jimbo Sidoarjo, Raiders dari Flores, Joni Planet Jambi, Teguh Seibulo, Permadi Bali, Haris Prubalingga, Keko dari Riau, Hayabusa Sumatra, Reza Surabaya, dan buat Rafsu Trisno serta teman-teman yang sedang ujian, semoga dilancarkan dan mendapatkan nilai bagus ya guys ya Oke lah, balik lagi sama Goufrenk, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, seperti biasa di channel Chosantui Series, kita akan kembali melanjutkan pembahasan spoiler alur cerita Solen 2 bagian 97 ya guys ya Kemungkinan besar alur cerita ini akan keluar di episode 53 nantinya Tapi sebelum itu, kita recap santui dulu sedikit aja spoiler sebelumnya Di saat Kek dan Juzi terkepung oleh kelompok serigala emas, serta alat roh penjelajah daratan yang mereka gunakan tidaklah lagi bisa berfungsi Bahkan Kek telah menyiapkan bom bunuh diri, Woyuhau pada akhirnya tiba di waktu sangat tepat Selain berhasil mengatasi kelompok serigala dengan kemampuan mata takbir dan teknik keempat yang baru saja dia dapatkan Woyuhau juga akhirnya berhasil menyelamatkan Kek dan Mba Juzi dari ledakan luar biasa Edun Tapi sayangnya, imbas ledakan tersebut justru membuat Yuhau terluka cukup parah dan haruslah beristirahat untuk sementara waktu Terus gimana sih kelanjutan dan keseruan spoiler di bagian kali ini? Jadi, kuilah langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya Berkat bantuan pisau kehidupan yang mengandung logam emas kehidupan serta ditambah kultivasi surga misterius Woyuhau hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari untuk memulihkan seluruh luka di tubuhnya Melihat Yuhau keluar dari dalam tenda, Kek lantas menghampirinya Serta memuji kekuatan dan pemulihannya Bahkan Kek beranggapan, Yuhau terlihat seperti seorang monster Mendengarkan hal itu jelas saja membuat Yuhau merasa malu Pasalnya sebutan seperti itu, hanyalah menggambarkan asal-usulnya saja Dimana Akademi Shrek memanglah terkenal sebagai pencipta monster Mendengar suara Kek dan Yuhau, Juzi lantas menghampiri Serta meminta mereka untuk segera bergegas meninggalkan pusat gunung Jika tidak, serta kembali bertemu dengan kelompok binatang buas Maka kemungkinan mereka tidaklah akan selamat seperti sebelumnya Walaupun di momen ini, Yuhau masih jauh dari kata sembuh total Namun dia tidaklah memikirkan kondisinya Asalkan bisa meninggalkan gunung Jing yang secepat mungkin Maka apapun resikonya pastilah akan dia lakukan Nah, dikarenakan alat roh penjelajah daratan sudah hancur berkeping-keping Menjadi bom waktu yang sebelumnya digunakan oleh Kek Mereka bertiga pada akhirnya harus berjalan kaki menuruni pegunungan Pasalnya jika menggunakan alat roh tipe terbang Hal itu justru akan membuat mereka terancam dari berbagai binatang roh di tempat ini Sambil berjalan, Kek lantas bertanya kepada Juzi Apakah Akademi akan menuntut mereka karena menghancurkan alat roh penjelajah daratan? Jika harus membayar, kemungkinan tabungannya akan habis dan dirinya bisa saja jatuh miskin Juzi lantas membentak Kek dan memintanya untuk tidak memikirkan hal tersebut Pasalnya lebih baik jatuh miskin daripada mereka harus mati dimakan oleh kelompok serigala emak Di saat kedua cewek ini berbicara, mereka lantas melirik Huo Yu Hao Yu Hao yang menyadari lirikan mau tersebut Serta seolah ingin meminjam uang lantas menegaskan Kalau dirinya tidaklah memiliki uang Bahkan untuk biaya hidup saja, dia haruslah bekerja mencual ikan bakar Seluruh hidupnya serta alat roh ciptaannya semuanya dibiayai oleh Akademi Merasa kesal mendengarkan hal itu, Juzi lantas beranggapan kalau Akademi Shrek sangatlah licik Seolah sengaja mengikat Yu Hao untuk tidak meninggalkan tempat tersebut Sambil tersenyum melihat wajah kesal Mbak Juzi, Yu Hao lantas menjelaskan Dia tidaklah keberatan atas perlakuan Akademi kepadanya Jika bukan karena bantuan Akademi Shrek dan Sekte Tang Kemungkinan dirinya masihlah menjadi anak yatim piatu tanpa arah dan tujuan Oleh sebab itu, untuk membalas kebaikan tersebut Hidupnya saat ini memanglah milik Sekte Tang dan Akademi Shrek Tidaklah akan pernah berubah sampai kapanpun Sambil berjalan mendekati Huo Yu Hao, Juzi lantas bertanya Apakah jika Akademi Alatro kekaisaran Ryu mampu memberikan sesuatu yang lebih untuknya Daripada Akademi Shrek, Yu Hao bersedia tinggal Walaupun perkataan Mbak Juzi membuat Yu Hao sedikit terkejut Tapi dia dengan cepat berubah menjadi sangatlah serius Serta mengatakan dengan sangat tegas Dimana tidak ada satupun Sekte atau aliansi yang mampu merubah pendiriannya Dalam situasi canggung, pasca perkataan barusan Ketiga orang ini pada akhirnya berhasil meninggalkan wilayah pegunungan Jingyang Menemukan tempat yang aman untuk mendirikan tenda dari ancaman binatang buas Nah, seperti pada perjanjian sebelumnya Huo Yu Hao bertugas sebagai koki Sementara Juzi dan Keke bergantian merawatnya Selain memasak untuk kedua seniornya Yu Hao menghabiskan waktu untuk berkultivasi dan memulihkan kondisinya Sampai akhirnya tiga hari berlalu dalam sekejap mata Cidera yang berpotensi fatal di tubuh Wu Yu Hao juga berhasil disembuhkan dalam periode waktu ini Selain kekuatan rohnya meningkat menjadi level 41 Seluruh keterampilan dan tekniknya juga meningkat sangatlah pesat Bahkan teknik tulang roh lengan kanan cakar beruang emas Kini mampu mencapai jarak serangan sejauh 6 meter Merasakan peningkatan luar biasa dalam hal kultivasi dan vitalitas Seketika mengingatkan Yu Hao dengan Wang Dong Pasalnya jika mereka berdua nantinya sama-sama sudah berhasil menembus level 50 Maka kemungkinan besar teknik fusi mereka akan jauh lebih kuat Bahkan digadang-gadang setara dengan seorang Mastero dengan 7 cincin roh Memikirkan hal itu semakin membuat Yu Hao terngyang-ngyang dengan Wang Dong Bahkan tanpa sadar dia menatap jauh ke arah Akademi Shrek berada Seolah rasa rindu ini tidak lagi bisa tertahankan Tepat di saat Yu Hao melamun Juzi tiba-tiba saja menghampirinya serta bertanya Apakah Yu Hao merindukan Akademi Shrek Yu Hao menegaskan Kalau dia hanyalah sedang memikirkan rekannya Mendengarkan hal itu membuat Juzi sedikit merasa kecewa dan bertanya Apakah orang tersebut adalah seorang gadis Yu Hao mengatakan Kalau dia adalah Wang Dong teman sekamarnya sekaligus sahabatnya Waduh mulai cemburu ya mbak Juzi guys ya Sambil berbalik Juzi lantas mengatakan Semakin banyak dirinya mengenal Yu Hao Maka semakin tidak ingin rasanya jika suatu saat nanti mereka bertemu di medan perang Merasa Herman dengan perkataan itu Yu Hao lantas bertanya Kenapa seorang gadis cantik seperti mbak Juzi harus ikut ke medan perang Juzi menegaskan Perang tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin Musuh tidak akan memberikan belas kasih walaupun dirinya adalah seorang perempuan Terlebih lagi Dirinya hanyalah ingin membalaskan kematian kedua orang tuanya Itulah tujuannya berada di medan perang nantinya Jika motivasi itu tidak ada Kemungkinan dirinya tidak akan bertahan hidup sampai saat ini Sambil menghala nafas melihat matahari pagi Yu Hao mengatakan Dirinya tidaklah mungkin merubah pendirian mbak Juzi Serta tidaklah akan pernah mencoba untuk melakukannya Akan tetapi jika nantinya mereka benar-benar bertemu di medan perang Maka dirinya akan memberikan 3 kesempatan untuk Juzi melarikan diri Ucapan Yu Hao ini justru membuat Juzi tertawa riang dan beranggapan Kalau tidak ada yang tahu siapa yang akan diselamatkan Bisa saja nantinya dirinya lah yang menyelamatkannya Oleh sebab itu Jika mereka benar-benar bertemu di peperangan Juzi lah yang akan memberikan 4 kali kesempatan kepada Yu Hao untuk melarikan diri Sehingga dia memiliki 1 poin lebih tinggi Merasa bahwa percakapan mereka pastilah tidak ada habisnya Serta raut wajah mbak Juzi sudah mulai membaik Yu Hao lantas mengusulkan untuk segera kembali ke akademi Pasalnya hari ini adalah hari terakhir waktu yang diberikan guru Suan Ziyuen Singkat cerita melihat ketiga muridnya kembali Serta mendapatkan laporan bahwa alat roi yang mereka gunakan hancur berkeping-keping Tanpa menyisakan sedikitpun bagian Sontak saja membuat guru Suan benar-benar emosi Serta bertanya kepada Yu Hao Kenapa mereka selalu saja mendapatkan masalah sejak kedatangannya Belum sempat Yu Hao menjawabnya Keke lantas menegaskan Kalau guru Suan ingin marah Maka salahkan saja dirinya Pasalnya dialah yang telah menyusun formasi bom peledak Terlebih lagi Jika tidak ada huwa Yu Hao Dia dan Juzi pastilah sudah koit dimakan oleh kelompok serigala emas Milat Keke yang biasanya bersikap angkuh Kini tiba-tiba membela Huo Yu Hao Seketika membuat guru Suan mengerti situasi yang sebenarnya terjadi Sehingga dia hanyalah bisa menarik nafas panjang Meminta mereka bertiga untuk pergi beristirahat Mendengarkan hal itu Serta permasalahan pastilah akan diatasi oleh guru Suan Keke lantas melompat memberikan ciuman kepada gurunya Sesaat kemudian dia menarik Juzi dan Yu Hao keluar ruangan penelitian Sambil berjalan menuju asrama Juzi dan Keke terlihat memuji kebaikan guru Suan Sehingga membuat Yu Hao terlihat Herman Apa maksud mereka berdua? Juzi menegaskan Guru Suan pastilah akan menanggung semua masalahnya Pasalnya tidak mungkin bagi mereka bertiga Untuk mengatasi masalah hilangnya alat roh tercanggih Buatan ke Kaisaran Matari Bulan Itulah sebabnya Kenapa Keke sebelumnya memberikan hadiah alias ciuman kepada guru Suan Setelah mengatakan hal itu Juzi lantas meminta Yu Hao dan Keke beristirahat Pasalnya besok pagi mereka harus kembali berkumpul di ruangan penelitian Tidak berselang lama setelah membersihkan tubuh Dan mengganti pakaian Huo Yu Hao berniat untuk menemui He Chaito Namun dia dikejutkan Kalau seniornya tersebut tidaklah berada di ruangan Sampai akhirnya Yu Hao mendapatkan informasi dari murid pertukaran lain Dimana He Chaito dan guru Fanyu saat ini sedang berlatih di dalam ruangan aula kebajikan Mendengarkan hal itu Sontak saja membuat Yu Hao benar-benar sangatlah terkejut Di saat dirinya barulah menemukan jalan untuk menjadi seorang master alat roh He Chaito justru sudah berjalan sangatlah jauh di hadapannya Walaupun ketertinggalan ini terdengar sangatlah menyakitkan Tapi justru menjadi motivasi besar bagi Yu Hao untuk terus berkembang Terlebih lagi Pengalamannya bersama Keke dan Juzi di pegunungan Jingyang Semakin membuat Yu Hao memantapkan langkahnya menjadi seorang prajurit khusus yang sesungguhnya Singkat cerita Seluruh rasa lelah telah hilang sepenuhnya saat dia beristirahat semalaman Di pagi harinya Yu Hao bergegas meninggalkan kamar asrama menuju ruangan penelitian Dimana dia berniat untuk menciptakan beberapa alat roh yang ada di dalam pikirannya Namun siapa sangka Belum sempat mencapai pintu ruangan Sebuah suara tiba-tiba saja terdengar Dimana terlihat Wang Saujie dan beberapa orang terlihat menghampirinya Bahkan Wang Saujie meminta salah satu bawahannya untuk segera menangkapnya Melihat kemunculan Wang Saujie bersama enam orang Dua Raja Jiwa dan empat Kaisar Jiwa Jelas saja membuat Yu Hao sedikit terkejut Akan tetapi belum sempat Yu Hao memikirkan hal itu Seorang pemimpin rombongan Dan mengatasnamakan diri sebagai pengawas keluarga kerajaan Lantas meminta Yu Hao untuk ikut bersama mereka untuk melakukan interogasi Dengan alasan Kalau Yu Hao sebelumnya telah melukai Wang Saujie Walaupun di momen ini Yu Hao bisa saja melarikan diri menggunakan seluruh kekuatannya Serta tidak menyangka kalau Wang Saujie masihlah memiliki dendam kepadanya Namun Yu Hao dengan cepat berpikir tenang Selain bersedia ikut bersama mereka menjadi tahanan keluarga bangsawan Yu Hao juga meminta pemimpin mereka untuk memberitahu gurunya Dimana dia adalah murid pertukaran pelajar dari Akademi Shrek Tepat, di saat Yu Hao baru saja diborgol dan hendak dibawa ke ruangan interogasi Wang Saujie terlihat mencoba memprovokasinya Dimana hal inilah yang akan didapatkan jika berani menentangnya Walaupun provokasi tersebut sempat membuat Yu Hao naik darah Tapi dia terlihat bersikap santui dan hanya tersenyum ke arahnya Sehingga membuat kepala penjaga yang bernama Sumo Chen terlihat Herman Dia juga beranggapan Kalau Yu Hao paslah bukan bocah sembarangan Pasalnya tidak mudah meredam emosi di bawah tekanan Dan tiba-tiba saja Lanjut lagi di spoiler bagian 98 Eits jangan marah Pasti mimin lanjutin kok Nah guys, begitulah alut cerita spoiler Solen 2 di bagian 97 ini Dimana Yu Hao dan kedua mbak rekannya berhasil kembali ke Akademi Alatro Kekaisaran Matari Bulan Tapi sayangnya Baru saja terlepas dari permasalahan di Gunung Jingyang Yu Hao kembali mendapatkan masalah dari keluarga Wang Sojie Dimana Wang Sojie itu merupakan salah satu anggota keluarga kerajaan Sehingga tindakan Yu Hao yang sebelumnya menyerang para senior Kini berbuntut panjang Tapi tenang, nanti Jing Hong Chen dan mbak Juzy bakalan bantuin jagoan kita ya guys ya Nah, buat teman-teman yang masih penasaran sama spoiler alur cerita versi penjelasan mimin Langsung aja di subrek dan nyalain tombol loncengnya Supaya teman-teman gak ketinggalan update video-video terbarunya Oke lah, makasih banyak yang udah nonton sampe habis Disini abang Frank, si dewa spoiler alur cerita undur diri mau ngopi santui dulu See you next time guys I think that we gon' let it know Oh yeah, I think that we gon' let it know Sick of dealing with the old plan They know that we're calling their blood You got me like Oh yeah, I think that we gon' let it know Sick of dealing with the old plan They know that we're calling their blood Hey It's too late to try to go contain it A generation fueled by creation We live lives on a small screen nation We control the airwaves, no negotiation I refuse to think we need saving Something good will come from creation And when we think that the world is too anxious We'll adapt to all, survive and save it The world keeps you up and high, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough The world keeps you up and high, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough Oh yeah, I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling their blood You got me like Oh yeah, I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling their blood Hey Oh yeah, I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling their blood You got me like Oh yeah, I think that we've all had enough Terima kasih telah menonton!